Kayak gini nih, yang buka terus semua kayak gini Buka mas, buka mas Ganteng banget cow, mantap Dari deket kita coba tes lihat Kayak gini guys Waduh Oke halo guys, balik lagi dengan aku disini Nah jadi di video kali ini kita bakalan Projectan lagi si Brio putih ini guys, nah yang kemarin kan Kita udah Mengganti kenal pot, nah Kemarin udah mengganti kenal pot sama mas Atan Sama mas Oci juga guys, di Malang Kemarin guys, ini aku spill kenal potnya Yang kemarin habis diganti guys Ini padahal masih standaran Semua udah ganti kenal pot, bye bang Tuh, ya guys soalnya Kalau di tol, kalau di jalan gitu kan Pengen yang ada suaranya anjay Jadi yaudah ini aku ganti guys Tuh, gapapa masih punya Murah-murah, kawai-kawai, gapapa Buat awal-awal doang guys, nanti aku ganti juga yang Lebih, mantap Wow Nah, jadi ini juga Projectan kemarin ya, itu pasang Logo Honda-nya, tapi Kok kayak kurang gimana gitu anjing Sumpah kalau kayak gini pengen aku copot guys Kalau di copot Lebih clean Tapi, kalau Brio ini guys Kalau emblemnya di copot Itu ada kayak cekungan bagian dalamnya guys Ada cekungan, terus ada bolongan dua disini Jadi bingung Oke lah guys, jadi sekarang Kita bakal projectan Mengganti Lampu Depan Brio Ini Nah, jadi Ini aku udah beli nih Tuh Y13 H4 Mini LED lights Ini belum dibuka Tuh, masih ada segel-segelnya guys Masih ada plastik-plastiknya Jadi disini kita mau coba tes dulu Ini kan masih pake Lampu orinya guys Tuh Ini bener-bener Nyalanya tuh Udah kuning Redup Nggak keliatan jalan anjing Kalau dari lubang kan Nah, jadi disini kita Spill dulu Kita spill dulu guys Lampu standarannya si Brio ini guys Nah Kita spill dulu lampu standarannya Tuh Kuning Terus Redup guys Tuh Kalau di jalan tuh Nggak keliatan bang Harus diganti Ini harus diganti Nah Jadi ini nih Aku udah membelinya di Shopee guys Kalau kalian mau beli Kalian tinggal cari aja di Shopee banyak Lampu Y13 H4 Mini LED Lens Ini udah ada kipasnya mantep banget Jadi lampunya nggak bakal Overheat Wena Jadi lampunya tuh Stay cool Nah Tuh guys Ini lampu standarannya Udah menguning kayak gini Eh Emang kuning sih kayaknya ya Lampu standar Lampu standarnya emang kuning Tapi sekarang udah redup guys tuh Jadi aku mau mengganti Mau mengganti Dengan lampu Aftermarket Anjay Oke kita matiin dulu lampunya guys Kita matiin dulu disini Lampunya Kita matiin terus langsung membuka Cup machine Duh bentar ini Ini minggirin dulu guys Nampu mahal ini Ini modifan di Brio ini Semua modifan budget pelajar guys Yang nggak bakal Aku nggak bakal beli yang mahal-mahal banget Disini aku mau beli yang Terjangkau Keren Ganteng Cool Dan mantap gitu Nggak bakal aku beli yang mahal-mahal Nggak bakal guys Itu aja kemarin Kena lapat aku beli Cuma 300 ribuan guys Kan ada tuh Kena lapat yang harganya mahal Sampai 600 800 itu Yang pull on ya guys ya Itu pull on cuman 300 ribu anjing Bajut pelajar mantap Bentar guys Berat guys Nah oke guys Disini kita bakal Unboxing dulu nih lampunya Soalnya disana Rame banget guys Banyak orang-orang lewat anjay Kita langsung aja buka Unboxing dulu lampunya guys Yang masih tercycle rapi Kita langsung unboxing disini Nah nggak pake apa-apalah Gini doang anjing Gini dengan musimnya Bantu kaki lah Ah Ah Gives maaf ya guys Agak Agak aneh Gini bukanya Tapi nggak apa-apalah Soalnya Anjing susah juga Anjing Bentar ya guys ya Sabar Soalnya aku Soalnya aku lagi proses Membuka lampunya Oke Sudah kebuka guys Weh kayak gini nih dibuka terus semua kayak gini buka mas lanjut y13 H4 mini red lens mini nah oke plastiknya udah kebuka kita langsung unboxing dulu dapet sarung tangan ini buat apa cok buat cols cols nah disini kalian mendapatkan buku manualnya nah kayak gini led headlight ada 2 user use manual anjay use angin nah kayak gini install the radiator add the button take out the bloops wow kita mendapatkan 2 ya guys ya nih Ini udah ada Ininya guys Apa namanya Kipasnya tuh Jadi Lampunya gak bakal Itu overheat Ada titik satu disitu Di dalamnya ada satu juga Aku kurang percaya sih Kalau ini bakal terang banget guys Tapi Kita praktekin Habis ini ya Apakah lampu ini bisa menerangi dunia Nah kita mendapatkan dua Yang di ujungnya masih ada Ininya guys Masih ada plastik-plastiknya ini Penutupnya Kita bukailah plastiknya guys Kayak kaca pembesar mas Yang juga dibuka plastiknya Nah Jadinya seperti ini Lampunya Oh dicobor dulu Iya dicobor dulu itunya Kipasnya tuh Uninstall Uninstall Anjing Kayak ML Uninstall Uninstall the radiator At the button Oke Dicopot dulu kipasnya Ngin temen temen nih Kedua Take out the stock The stock bulbs Oke Dicopot stock bulbsnya Oke Kita langsung aja Eksekusi Eksekusi sekarang aja Guys ya Soalnya aku bingung Kita langsung Eksekusi sekarang Copot dulu nih Radiatornya kita copot dulu Bentar Gimana ya Diputar gini doang bang Nah guys Ini udah kecopot Radiatornya Ini kata orangnya Radiator Padahal kipas Nah Ini udah kecopot tuh Dua-duanya Kita Taruh disini dulu Kita langsung aja Eksekusi Copot Lampu Ini udah sempak-sempak Kita sensor dulu Ini langsung kita copot dulu Standarannya Di bagian Sini dulu guys Nah Kata orang-orang Copotnya tuh gampang banget guys Kalian tinggal Nyepot gini doang Nah Udah kecopot kayak gini kan Terus Ini karetnya Kalian copot Nah Nah Hah 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 Nah Ini karetnya udah kecopot Mantap Taruh sini Terus ini ada Congkelan nih Ada congkelan nih Kalian congkel aja tuh Tuh ini congkelan nih Congkel Congkelnya kemana ya Oh Oke Udah kecongkel Copot lampunya Susah banget anjing Ini guys Ini lampu standarannya Kayak gini nih Tuh Ini lampu standarannya Kita taruh Kita simpen dulu Di sana aja guys Gini nih Nah sip Mantap Keren Nice Terus Kita coba lihat Di dalam Harus copot apa lagi bang Oh Kayak gitu guys Coba deh Coba deh Kita praktek Pasang satu dulu guys Bentar Bentar Kita pasang Nanying aku amatiran gini Cok Takut salah Itu dimana sih Oh Pautnya disitu guys Ternyata Eh Bentar Bentar Kita lihat Paut dulu guys Disini udah aku pasang Semuanya Udah nancep tuh Sama radiator Radiatornya guys Tuh Tapi Minusnya disini Karetnya gak bisa masuk Guys Karet yang disini nih Karet standarannya Brio Gak bisa masuk Karetnya bang Ini udah aku tancepin juga Itunya apa namanya Soket-soketnya tuh Udah nancep Nah posisi dari depan Kayak gini guys Nah look dari depan Kayak gini Lampunya Tuh Tuh Oke guys Kita coba Praktek hidupin sekarang Ya guys Tes kita praktek sekarang Coba 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 Yang ini belum Yang bagian kiri Belum guys Yang bagian kanan Yang bagian kiri Sana udah Kita hidupin Coba Nah Seterang Apa sih Wih Wih Set Bener juga Bener juga tuh Wih Tuh Kayak Proji-proji Gimana gitu guys Tuh Yang ini masih kuning guys Tuh Keliatan kuning Yang ini nih Putih Seperti apa Dia penerangannya guys Kayaknya kalo siang-siang ini Gak keliatan guys Tuh Gak begitu keliatan ya guys Ntar malem aja deh Ntar malem kita Liat Nah disini Gak tau Solusinya gimana guys Kalo misal Udah dipasang nih Tapi karetnya Gak bisa dipasang Soalnya kegeden Soalnya terlalu besar tuh Gipasnya Jadi karetnya Gak bisa masuk Karet headlamp itu Nah itu tuh Oke guys Ternyata Cara pasang karetnya Gampang guys Kayak gini nih Tuh Udah kepasang kan Nah tapi disini Yang aku bingungin sekarang Ini kipasnya Aku paksain masuk guys Apakah Radiator kipas ini Masih berfungsi Soalnya natap karet tuh Tapi kalo masalah Muter-muternya sih Masih muter guys Tuh muter kan Tapi ini Radiatornya Natap ke karet Apakah bakal bisa Mendinginkan Lampu bagian depan Kita kurang tau guys Tapi disini Aku udah menemukan Solusinya Biar karetnya Bisa dipasang Tuh Udah masuk semua kan Sampe bawah kan Tuh Udah bisa masuk karetnya guys Nah oke guys Ini udah kepasang semua Bagian kanan kirinya Sekarang kita tinggal Merapiin bagian Kabel-kabelnya guys Nah kayak gini nih Ini kabel-kabel soketnya Ini harus dirapiin guys Jangan ditaruh Bawah gini aja Nah harus dirapiin Di selembitin Dimana gitu Nah kayak ini Ini nih Chip-chipnya ini Penting nih Kalian taruh disini Dimana gitu Terserah Terserah kalian Tapi jangan sampai The lewer Ke bawah gitu Anjay Membahayakan Nah Sebagian sini juga Rencananya mau aku Slotip di bagian ini Nah di bagian ini Aku gabungin Udah Jadi kita coba Tes nyalanya Tapi disini Masih sore guys Gak keliatan banget Tapi Kayak ginilah Looknya sebelum dinyalain Tuh Di depannya ada Ring-ring merah gitu guys Bagian sini juga Ada ring-ring merahnya gitu Nah Oke oke Kita tes Nyalain dulu Bentar guys Kita tes nyalain Nah Kayak gini guys Kalau udah nyala Dia Tuh kan Warangnya lebih putih Lebih kalem Cantik anjay Gak kuning guys Tapi sekarang Yang kuning malah Lampu alisnya Yang DRL bawah tuh Sekarang itu Yang kuning guys Ya ampun bang Dari deket Kita coba tes Liat Kayak gini guys Waduh Nah Kita tinggal tes Kalau malem-malem guys ya Kalau malem-malem Ntar Terangnya kayak gimana guys Oke guys Kita ntar coba tes Malem aja guys Let's go Ganteng banget cow Mantap Tgang Tk H